Intro Oke teman-teman ya Di video kita kali ini masih anime adventure ya Dan komen-komen gue kebanyakan liat Doflamingo Oke Jadi kita akan langsung liat aja Doflamingo ini salah satu unit secret baru di anime adventure teman-teman ya Unit secret baru dan gue hoki banget Dapet statusnya kayak gini Gak manuk akal memang Tapi ya gak tau gue hoki banget ya teman-teman ya Dan dia magic ya Dia ini kayak mirip-mirip boros Tapi sebenernya lebih sakit dari boros Tapi sayang banget dia ini gak hybrid guys Dia ini gak hybrid ya Boros ini hybrid Jadi sayang pake banget Jadi ini sebenernya mirip banget sama boros Cuman ya dia gak hybrid udah beda gitu doang Sayang banget tapi damage-nya gede banget Damage-nya gede banget Sumpah ini bagus lah buat kalian kalo mau leaderboard atau apa-apa teman-teman ya By the way untuk ngedapetin Doflamingo Buat kalian yang gak tau Itu kalian mesti main world yang baru The puppet world ya Kalian mesti main puppet world yang baru Nih Kalian bisa liat aja disini Puppet world di paling bawah puppet island ya Pokoknya di worldnya puppet island Lalu kalian harus main infinite Ya sama kayak boros sama kayak alien spaceship Dimana waktu itu kalian gak dapetin portalnya Ya main infinite alien spaceship Untuk dapetin portal boros Sama kalo ini kalian mesti dapetin Portalnya puppet Yang dimana kalian bisa dapet dari Ya worldnya temen-temen ya Nah bentuknya kayak gini Cuman ini langka banget sumpah Ini gua main udah semaleman Baru dapet 20-an doang Jadi emang Kalo misalkan kalian main mungkin sampe Wave 50 Atau wave 60 Itu dapetnya kayak cuman 2 3 Ya mentok-mentok 4 Ya itu udah wajar Karena emang langka banget pak Gua juga gak ngerti Kenapa selangka itu Kenapa dapetnya dikit Gua gak tau Tapi yang pasti Dapetnya dikit Jadi Kalian jangan heran gitu kan So ya Kalo kalian beruntung Kalian akan ngedapetin secret portal Pokoknya sama purchase kayak boros ya Dimana ya itu String puppet portal Kalo gak salah Namanya itu deh Gua lupa deh apa Pokoknya ya Secret portal dari puppet portal itu tuh Change Change to drop a secret portal Kalian tinggal Tinggal main aja Ini gampang sih Easy sih Kalo misalkan kalian udah punya Metal Knight Udah punya Escanor Udah punya Sigaraki Itu udah gampang sih Menurut gue sih Kalian portal kayak gini Solo juga bisa ya Kalo kalian dapet Trade-nya yang bagus Lebih gampang lagi sih Menurut gue sih Dan untuk Evolve Seed of Flamingo ini Ini gak susah ya Sama kayak Semua unit-unit One Piece yang baru Kayak Luffy ini Sama purchase ya Dimana itu kalian butuh 40 ya 40 40 Smile Fruit ya Yang kalian bisa dapetin Dari portal yang tadi 40 Smile Fruit Ini gue ngebug Imagine liat gak UI-nya ilang Wtf Ya jadi Kalian bisa dapetin Smile Fruit Dari situ Atau kalian main Infinite Yang di The Puppet Itu juga bisa Sama aja temen-temen ya Cuman yang kalo Infinite Itu lebih susah Atau kalian bisa Quest Questnya low disana Itu ternyata dia ngasih Smile Fruit juga Jumlahnya 7 Lumayan banget Kalo kalian awal-awal Pengen Evolve Itu lumayan banget Dia bisa ngasih 7 7 Smile Fruit Itu gampang Kalian tinggal main Infinite Satu kali main aja Udah pasti dapet gitu kan So ya Sekarang kita akan langsung aja Temen-temen Kita akan mencoba Si Do Flamingo ini Temen-temen ya Let's go Oke temen-temen Yuk let's go Kita langsung aja Coba Do Flamingo By the way Do Flamingo ini Kalian bisa taruh 3 Yaudah gigi banget Gue taruh disini kali ya Satu Uh gila efeknya gigi banget sih Dan Damn That SS status tuh Gue gak sombong Gak sombong Gak sombong Yuk taruh dulu Bisa taruh 3 Gak bisa taruh 4 Udah 3 mentok Oke Ya Do Flamingo Dia awal-awal aja Udah 8 ribu Gila naruhnya Gokil banget gak sih Dan dia Attack speednya keceng banget Attack speednya 5 loh Literally 5 guys Gila sih Oke Kita akan langsung lain Naikin nih By the way Gue udah pake Oshi Jadi pasti ntar harganya beda Kalo misalkan kalian gak pake Oshi Temen-temen ya Tapi ya Udah tinggal berapa hari lagi Battle Pass ilang ya Gue harap kalian udah kelar lah ya Udah dapet Oshi Ya gak sih Oshi gak begitu susah kok Ayo lah Bisa lah guys Untuk yang gak tau Please Infinite Namek Infinite Singgansina Itu kalian mainin cuy Biar kalian cepet naikin gitu loh Oke Kita langsung aja By the way Ntar gue kasih tau dulu deh Harganya kalo misalkan Dia gak ada Gak ada Oshi deh Oke Gue akan tampilin juga Di sebelah kanannya lah Oke Sekarang kita akan langsung naikin aja 20 minggu Ini gue cepet aja temen-temen ya Upgrade pertama Kalian bisa liat tuh Ya langsung damagenya 20 ribu Baru satu upgrade doang loh Satu upgrade doang Harganya cuma 2.800 ya Begila Overheat Oh ini pak Upgrade yang kedua Harganya 4.000 Overheat ya Damagenya jadi 40 ribu Tapi attack speednya jadi 6.9 Padahal tadi 5.5 Bagus banget gitu kan Tapi Range nya jadi 28 Not bad Not bad Kalian liat dulu tuh Animasinya sebelum Dia jadi overheat ya Dia kayak gitu tuh Kayak maju ke depan Terus nyakar gitu lah ya Nyakar pake string dia Oke overheat kita liat Sekarang kayak gimana Bo Liat Ada kayak api-api gitu cuy Cuman dia gak bakar apa-apa sih Cuman keliatannya doang ya Keliatannya kayak api gitu tuh Kayak gitu Tapi gak ada bakar apa-apa Oke Yuk let's go Kita langsung aja naikin 4.800 Jadi 27.000 6.000 The below white string Oh my god 6.000 Kita liat kayak gimana Apa ini pak Below Uh Keluar spike-spike gitu cuy Mirip di ini apa sih Aduh Di game one piece Apa itu ya Block shoot kah Iya di block shoot cuy Mirip yang di block shoot Liat gak sih Keluar-keluar kayak Dari bawah gitu tuh String spike Atau apa gitu Namanya gue lupa Kalau di block shoot Oke Kalian bisa liat damage nya cuy Ini damage nya Stong banget sih Ini baru upgrade 5 aja Udah 100.000 Dia gila gak sih Yuk let's go Kita naikin aja 6.800 Harganya 100.000 Oke Dan SP nya jadi 6.4 Range nya jadi 31 Range nya bagus Defleca GG Gaming SPA nya GG Gaming Cuma sayangnya Dia gak hybrid Itu doang guys Oke Kita langsung aja pak Upgrade yang ke 6 Birdcage Kalian bisa liat Damage nya jadi 131.000 Imagine gak sih Sumpah damage nya Stong banget anjir 8.000 Ini by the way Sekali lagi Damage nya udah gue kasih OC Oke Jadi pasti berubah Kalian Dapetin OC Masa Udah tinggal berapa hari lagi Gada bener-bener Oh si si anjir Ya tadi animasi kayak gitu Kalian liat Dia kayak Keluarin sang karburu Kayak gitu Sudir Kayak gitu ya Cuman Aduh kenapa dia gak AOE Harusnya Harusnya tuh Doplamin itu tuh AOE Gak hybrid gak apa-apa dah Yang penting AOE coy Kayak si Geraki Gitu kan Itu lebih cocok sih Kalau menurut gue ya Karena dia kan berkets Gitu Disitu doang sih Gue kecewa disitu doang sih Semoga nanti dibuff lah ya Jadi AOE gitu kan Siapa tau gitu kan Oke Kita langsung aja Abil yang ke tujuh 12 ribu Damage nya jadi 142 ribu Anjir Damage nya gokil banget Stong banget anjir 142 ribu SP jadi 5,9 Gokil Range nya jadi 36,2 12 ribu Kita contohnya 14 ribu 179 ribu Anjir damage nya gila sih guys Ini kalau hybrid Ini gue yakin meta coba Gue yakin pasti dipake Di leaderboard gitu-gitu Pasti dipake Sayangnya dia gak hybrid Itu doang Sumpah Dan gue yakin dia Ini sebenernya bisa ngalain Luffy Luffy sekarang Baik-baikin bagus banget ya Kayaknya besok kita Luffy dulu deh Luffy akan gue coba untuk push Sebenernya Luffy belum jadi sih Yang udah jadi sebenernya Sabo gitu kan Sebenernya gue pengen Sabo duluan Tapi Luffy katanya lagi di buff gitu kan Lagi GG Gaming sekarang Bahkan sekarang lagi dipake Untuk turnamen Lagi meta turnamen dia sekarang Oke Itu ntar naik Gampang dah Oke sekarang kita akan Naik Indoflamingo dulu Kalian bisa liat nih 14 ribu God Threat Wah ini pak Upgrade ke 9 God Threat Dimana dia damage nya jadi Stong nya gila Naik jadi 267 ribu Tapi SP nya 7,3 Range nya jadi 39,4 Game harganya 16 ribu God Threat kayak gimana pak Oh kalian bisa liat Oh my god That God Threat man Itu gila banget sih God Threat nya Oh gila keren Sumpah animasinya GG Gaming GG Gaming animasinya Anjir Anjir keren banget co Oke Kita upgrade yang terakhir kayaknya Ini kayaknya upgrade terakhir ya Harusnya sih upgrade terakhir ya Karena dia udah lumayan wahal 20 ribu Upgrade terakhir Itu harganya 20 ribu Dan damage nya jadi Kalian bisa liat 395 ribu guys Itu gila banget pak Sumpah ini damage apa 395 ribu 7 detik Anjir Ini lebih gila daripada Frieza gitu kan Frieza nya tuh kayak 13 detik sama 14 detik gitu Damage nya ini sama kayak Frieza Tapi SP nya 2 kali Frieza gitu Lebih cepet gitu kan Cuma saya ngeri dia gak hybrid itu doang Sumpah Kalian bisa liat ya Dia gak hybrid sama sekali Dia gak bisa Ini juga gak bisa diganti ke flying gitu kan Yang artinya ya Dia gak bisa Gak bisa nyerang ini Gak bisa nyerang hybrid gitu Gak bisa nyerang yang flying Temen temen ya Oke Tapi cuman dia multi hit sih Kalian bisa liat ya Dia tuh multi hit Kalau kalian perhatiin Dia ini multi hit Kita coba aja deh Kita coba Tuh kalian bisa liat tuh ya Multi hit pak Dia pak Oh multi hit gak sih Coba bentar Kita cek kita cek Multi hit kah Multi hit disetau gue Mendingan ini gue nyalain dulu dah Imagine Bentar Show damage Show damage Kita bisa liat Ya multi hit Kalian bisa liat ya Multi hit Multi hit Alright Kita langsung aja Upgrade yang terakhir nih 20 ribu Dia damage nya jadi 395 ribu Oke Ya itu yang terakhir Udah paling GG pak ya pak Ini pak Gila 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 Damage nya udah hampir 400 ribu anjir Ini kalau kalian Status nya SS mungkin ya Atau triple S Ini 400 ribu pak Gila gak sih Gila Udah gitu kalau misalkan Kalian dapet unique Ini gue sangat saranin Kalian dapetin unique sih Sekalian aja gitu kan Unique aja udah Biar jadi GG pak Ini kalau unique mungkin Damage nya bisa 1,5 Berapa mungkin 1,5 maybe Gila sih Untuk 7 detik Dan range 41 Itu gila banget Dan circle AOE nya Gak kecil-kecil banget gitu Lumayan lah Kayak metal net gitu cuy Liat tuh Cuma ya sekali lagi Sayangnya dia Sayang sekali dia tuh Aduh gak bisa ngerang air unit gitu Lebih bagus lagi dia AOE sebenernya kan AOE gak usah Tapi yang penting AOE pak Itu sih Cuman ya Yaudah lah Cuman God Threat gitu kan God Threat Ya understandable sih God Threat Emang lebih cocoknya tuh Kayak circle AOE gini cuy Gue kira Akhirnya tuh kayak Bird Catch Tapi Threat nya tuh gak Dia akhirnya tuh Justru si God Threat ini cuy Jadi ya Ya sudah lah So ya Kayaknya itu aja teman-teman Untuk video kita kali ini ya Gue sangat recommended Untuk kalian dapetin Do Flamingo Lumayan ini Jadi ya kalian ikut-ikut portal Orang aja siapa tau Dapet gitu kan Dapet secret portal Kalau kalian dapet secret portal Itu udah 100% dapet Jadi gak usah takut ya Dan ya gue sangat recommended Dan naikinnya juga gak begitu susah Gue yakin kalian bisa lah ya Oke Terima kasih teman-teman Itu aja untuk video kita kali ini Lagi yang suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe Gak usah Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa